Intro Hari ini saya hendak mengajak Anda, saya juga dan kita semua Juga penonton di rumah untuk belajar dari anak-anak Karena tamu yang saya undang semuanya adalah anak-anak yang berhati mulia Usia mereka memang masih belia Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka sesuatu yang mulia Mereka adalah anak-anak berhati malaikat Apa yang mereka lakukan? Saya akan mengundang yang pertama tamu kita adalah Belum dipanggil udah keluar Susahnya kalau tamunya anak-anak itu ya Mereka suka-suka Tunggu dulu, jadi nama kamu siapa? Nama saya Khan Khan Umur berapa? Umurnya 11 tahun Oh beda dikit kita ya 11 tahun tapi sudah pernah dapat 5 medali emas 6 medali perak 5 medali perunggu Siapa yang bisa nebak? Kira-kira medali itu dia dapatkan dari Apakah lomba, pertandingan, atau kegiatan apa? Siapa yang bisa nebak? Apa? Pertandingan sepeda Oke Apa lagi? Oh atraksi sepeda Ada lomba Ada lagi? Baik Kamu dapat emas, perak, dan perunggu itu dari olahraga apa aja sih? Saya dapat medali itu dari pertandingan ke tekwondo Oh ada menara tekwondo Oke Jadi Han-Han ini atlet apa sebenarnya? Atlet tekwondo, lari Terus kenapa sepeda? Ya main-main aja biasa sambil latihan Si Luar fisiknya tetap bagus Oke, oke Han-Han silahkan duduk Terima kasih ya sudah mau hadir di acara Gikandi Jadi tadi dapat medali emas dari taekwondo Lebih banyak taekwondonya ya? Iya, lebih banyak Oke, tapi bisa renang juga? Bisa Atlet renang? Iya Terus lari juga? Lari juga Sama Om Endi lari dari kenyataan Oke, tapi hari ini sebenarnya saya tidak ingin Bertanya ke Han-Han kegiatan olahraganya Tetapi lebih kepada apa yang dia lakukan Untuk menolong sesama Perbuatan baik apa yang Han-Han lakukan Sekitar 7 tahun Itu karena memang keinginan atau ada yang ngajak atau ada yang maksa? Kalau saya sih emang keinginan Om Jadi karena saya ingin belajar bela diri Biar bisa menolong teman, keluarga juga biar bisa ditolong Jadi dari kelas 2 SD kamu sudah ingin menolong teman ya? Iya Menjaga itu ya Bisa gak kamu peragakan satu gerakan dasar dari Taekwondo? Bagian tendangannya ya Om Oke, tendangan Oke, oke Om Endi dulu bisa Sekarang cerita tentang adik Fahri Gimana bisa tahu ada adik Fahri yang kena kanker ya? Mau diadakan channel Seriatlon Belum tahu targetnya kepada siapa Pas lagi nyari target Target siapa yang ingin ditolong Maka abibantu Abibantu cari di kitabisa.com Pas lagi nyari Ketemu salah satu anak pengidap penyakit kanker mata Yaitu adik Fahri Adik Fahri salah satu pengidap penyakit kanker mata Oke, jadi sebenarnya niatnya dulu ya yang muncul ya Aku ingin bantu orang Terus caranya adalah dengan melakukan triatlon Yaitu apa? Kalau berenang 200 meter Kalau lari Naik sepedanya 35 kilometer Oke, kalau larinya? Larinya 6,7 kilometer Oke, dilakukan bersamaan begitu ya Berkesinambungan ya? Iya Oke Saling sambung menyambung Ini kan niatnya begitu Terus cara dapat uangnya bagaimana itu ya? Dibuat video Ayo siapa yang ingin Membantu Han Han Dan salah satu teman kita pengidap penyakit kanker mata Adik Fahri Dalam rangka challenge triatlon Han Han Gitu Itu disampaikan dimana? Disampaikan lewat IG Lewat Iya sih Satu-satunya lewat IG Oke, jadi kamu tantang teman-temanmu Siapa yang mau nolong Aku akan lari gitu ya Siap Dengan lari Siapa yang mau donasi Gitu ya Memang sengaja mau bantu anak-anak dulu? Atau waktu itu gak terpikirkan anak-anak? Siapa aja yang mau dibantu? Iya, waktu itu gak terpikirkan anak-anak Siapa aja sih yang mau dibantu Bisa ditolong Tapi waktu itu kebetulan aja ketemu adik Fahri Itu cara Tuhan Jadi kita boleh bilang kebetulan Enggak Tuhan bilang Han Han Ada seseorang bernama Fahri Yang kena kanker mata Membutuhkan pertolongan Ayo Kamu saya pertemukan Ting Langsung ketemu ya Enggak nemuin yang lain-lain lagi langsung kan Jadi itu memang rencana Tuhan ya Saya selalu percaya Buah itu Jatuh tidak jauh dari Pohonnya Perbuatan baik semacam ini Tentu Berasal dari nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua Nah kebetulan Ayahnya Han Han ada disini ya Pak Lutfi Iya Oke Pak Lutfi Boleh tahu Anda sehari-hari Kegiatannya Pekerjaannya apa Saya memang Aktivitas di Lembaga Sosial dan Kemanusiaan Jadi saya aktif Di Sekolah Relawan Saya aktif juga Di Lembaga Sosialnya Sekolah Alam Bogor Nah kemudian Menurut Anda Kok Han Han ini Mulai tumbuh jiwa sosialnya Dari umur berapa Iya Sejak kecil Han Han memang Sering Ikut sama saya Jadi saya sering aktif Di dunia sosial Han Han dari usia 4 tahun Sudah sering ikut Misalnya ada kegiatan mulung sampah Kemudian ada kegiatan Ke lokasi bencana alam Khususnya yang ada di Bogor Longsor Kebakaran Dan lain-lain Han Han sering Sering ikut Anda ajak dengan sengaja? Iya betul Jadi nilai-nilai apa yang sebenarnya ingin Anda Wariskan kepada Han Han Dan anak Atau adiknya ya? Yang pertama Supaya Han Han ini Lebih banyak bersyukur Jadi bahwa Apa namanya Sebetulnya banyak orang yang Lebih susah dibandingkan dengan Han Han Itu yang pertama Kemudian menanamkan Kepedulian sejak Dini Sejak kecil gitu Supaya rasa empatinya bisa terasah Dengan melihat langsung Kondisi masyarakat yang memang Sedang kesulitan Oke jadi memang Sangat Oke Han Han Nanti cerita ya Berapa dana yang terkumpul Terus Bantuan itu sudah diserahkan atau belum Dan dengar-dengar Han Han Juga mulai melakukan Kegiatan pengumpulan dana lagi ya Nah untuk siapa Nanti cerita Tapi sekarang Kita reds jenak Ikuti terus Kick Andy Dengar-dengar Enggak berhenti disitu ya Karena Han Han Sudah atau sedang ya Mengumpulkan dana lagi Betul Insya Allah Target depannya Tari ke Gunung Gede Pangrango Baik Han Han dalam usia 11 tahun Sudah terpanggil Tergerak hatinya Untuk menolong Fari ya Anak Usia berapa Fari? Usia 5 tahun 5 tahun yang Kena kanker mata ya Dan itu yang Sudah dibantu oleh Han Han Melalui kegiatan pengumpulan dana Triatron ya Lari Sepeda Renang Waktu Han Han Lakukan itu Itu Sendirian Atau bersama Teman-teman yang lain Atau banyak orang? Kalau Di Renang Sama Sepedahnya Itu sendirian Om Tapi kalau Sepedah kan Agak Lewat jalan raya Jadi ada Yang naik motornya Ngawal gitu Iya yang ngawal Terus Kalau di bagian larinya Yang pertama Saya sendiri Dari Air mancur Ke Taman Kencana Habis dari Taman Kencana Ke sekolah Itu Bareng sama teman-teman Jadi ada Nah untuk Triatron itu Perlu latihan sebelumnya Atau gimana? Latihan om Dua atau tiga bulan Oh Sudah mempersiapkan diri Jauh-jauh hari ya Yang paling berat yang mana nih? Yang paling berat Yang Yang renang Waktu Lakukan itu Sempat Merasa Putus asa Gak capek gitu Aduh berhenti aja Pas di bagian renangnya Pas udah selesai Wah Udah pengap Udah Serasa capek Cuma Karena ini Untuk kebaikan Jadi Dilanjutkan saja Dan sampai selesai Kemudian Dari tantangan Triatron Dana yang berhasil Dikumpulkan berapa ya? Kurang lebih Tiga Tiga belas juta 600 ribu rupiah Terus Dana itu Semuanya dikasih Ke Fahri atau? 100% Dikasih ke adik Fahri 100% Iya Semuanya Kan Bisa aja nih 10 juta aja Tiga jutanya Ya bagi dua kita Enggak ya 100% Diserahkan ya 100% Karena memang itu tujuan Dari awal ya Terus reaksi Adik Fahri dan keluarganya Atau ibu bapaknya Gimana tuh? Ya Terharu Berterima kasih Atas Kepedulian Hanhan Kepada adik Fahri Sekeluarga Dan Mendoakan Supaya Triatlonnya Lancar Kembali ke Abi Ayah Anda Hanhan Bagaimana Anda melihat Apa yang dilakukan Hanhan Dalam konteks Membantu Anak-anak yang lain Seperti ini Pertama Hanhan ini Kalau setelah Diajak tadi Ke beberapa lokasi Bencana gitu Bang Dia suka Nanya ke saya Misalnya Abi Aku ingin bantu Orang lain dong Gitu Kayak Abi Bantu Masyarakat Jadi inisiatif memang Datang dari Hanhan Betul Cuma Dia bilang bahwa Ya aku gak punya uang Gitu Caranya gimana Nah disitulah kita diskusi Nah kebetulan Memang saya melihat Hanhan punya potensi Dan dia bisa renang Dia bisa bersepeda Dia bisa Apa namanya Berlari Sehingga Langsung terpikir Challenge-nya adalah Triatlon Gitu Dan dia setuju Itulah Cari uang sendiri ya Iya betul Hanhan Paling gampang kan Sebenarnya minta Abi aja Uang terus kamu kasih Enggak Kalau udah niat ya Harus usaha sendiri Bantu Berarti Om Mendy waktu kecil Salah ya Om Mendy dikit-dikit Minta Dikit-dikit minta Gak mau usaha Nanti kalau bilang Ayo usaha sendiri Aku kan masih kecil Hanhan gak begitu ya Harusnya kan lebih mudah Daripada capek-capek tadi Kan minta duit aja Enggak ya Enggak Keren Dengar-dengar Enggak berhenti disitu ya Karena Hanhan Sudah atau sedang ya Mengumpulkan dana lagi Betul Tuh Ngumpulin dana Dengan cara apa lagi Insya Allah Target depannya Lari ke Gunung Gede Pangrango Lari ke Gunung Gede Terus tujuan ini Mau ngumpulin dana Untuk apa lagi Targetnya juga Belum ditentukan lagi Oh niatnya dulu ya Iya niatnya dulu aja Nah ini kan Menggalang dana Melalui kitabisa.com juga ya Iya Jadi itu diumumkan Apa yang Atau mau cari Orang yang mau dibantu Melalui kitabisa.com Iya Mencari orang Yang ingin dibantu Melalui kitabisa.com Itu sudah ketemu atau belum? Belum Tapi waktu itu Denger-denger ada lari Di lapangan Sempur Iya itu Night Run Challenge Buat Mendukung Acara Sky Ramadan Oh jadi sebelum Ke Pangrango Ada lagi kegiatan itu Ngumpulin dana Ada Untuk apa tadi? Untuk Mendukung Program acara Sky Ramadan Belanja bareng Yatim dan Duafa Itu apa Lari berapa Jauh Berapa putaran? 5 km Atau 19 putaran Lapangan Sempur Terus uang yang berhasil Dikumpulkan berapa? 5 juta 5 juta Terus diserahkan kepada Diserahkan kepada Apa? Panitia Iya Panitia Yang bikin acara Untuk belanja bareng Yatim dan Duafa Iya Jadi kamu banyak Berbuat baik ya Terima kasih Om Mendy Penasaran Bagaimana cara berbuat baik Tidak harus melulu Punya uang baru berbuat baik Tapi dengan apa yang kita bisa Apa yang kita mampu Keterampilan yang kita miliki Kita juga bisa menggalang dana Untuk membantu orang yang lain ya Iya Terima kasih Han Han Oke Ada juga Anak usia 9 tahun Mengumpulkan dana Melalui Kitabisa.com 9 tahun Mengumpulin dana Melalui Kitabisa.com Untuk apa kira-kira? Nanti kita Undang dulu anaknya Baru lihat wajahnya Mungkin bisa ketepak Ini anak maunya apa ya Kita rehat sinak Saya akan segera kembali Louis Kira-kira untuk apa Uang yang terkumpul nanti? Uang yang terkumpul itu Buat Oma dan Opa Di Bantar Geban Usianya baru 9 tahun Tapi Tiba-tiba muncul gagasan Untuk mengumpulkan dana Melalui Kitabisa.com Apa yang ingin dilakukan oleh Anak usia 9 tahun ini? Mari kita sambut Luis Romero Keren Coba-coba Ini bola apa ini ya? Basket Oh bola basket Ada dua bola basket sih Eh belum disuruh duduk Mendiri dulu Enak aja Kenapa kamu bawa bola basket? Karena hobi saya Pemain basket Oh hobi main basket Iya Tunggu dulu Nama kamu siapa tadi? Luis Nama belakangnya? Romero Kok kayak nama orang asing? Kamu orang apa? Aku orang Indonesia Tapi kenapa ada nama kayak asing gitu? Karena papa saya dari Kuba Oh papamu orang Kuba Iya Dekat Cilincing? Enggak Oh enggak Kuba yang sono itu Main mie apa gitu-gitu ya? Oke silahkan dedek Silahkan dedek Oke Luis umurmu berapa ya sekarang? 9 tahun Jadi papa orang Kuba? Iya Mama orang? Indonesia Kelas berapa sekarang? Kelas 3 udah mau Kelas 4 Sekolah di mana? Sekolah di Kelapa Gading Sekarang Luis sedang mengumpulkan dana melalui kitabisa.com Siapa yang bisa nebak ya? Kira-kira apa yang ingin dilakukan Luis dengan uang yang terkumpul nanti? Untuk pembulun Untuk pembulun? Oke terus ada lagi? Yang bisa nebak? Enggak ada yang bisa nebak Luis Ya Mereka mungkin terpesona pada wajahmu Luis kira-kira untuk apa uang yang terkumpul nanti? Uang yang terkumpul itu buat Oma dan Opa di Bantar Geban Pekerjaan mereka apa? Pekerjaan mereka adalah dulu itu farming Dan sekarang itu karena di Bantar Geban ada banyak sampah mereka pemulung Kasian gak itu? Kasian banget Dibantunya apa? Emang mau dikasih uang begitu aja? Enggak Terus? Nanti Nanti Opa dan Oma akan ke Jakarta Aquarium di Neosohomal Tunggu-tunggu Ini Opa dan Oma yang di Bantar Geban Bantar Geban bagi yang belum tahu mungkin dari daerah Bantar Geban itu tempat pembuangan sampah akhir gitu ya Itu tumpukan sampah di sana ya Oke terus Oma Opa atau kakek nenek di sana Yang tinggal di sana ya? Iya Dan bekerja jadi pemulung di sana Iya Mau Luis ajak kemana tadi? Ke Jakarta Aquarium Neosohomal Kenapa diajak ke situ ya? Oke oke nanti kita tanya ya Baik sebelum itu tapi kita lihat dulu liputan berikut ini Luis Bagaimana ceritanya Luis kok bisa ada di Bantar Geban ya? Karena Papa Aku kan punya proyek Di Bantar Geban Papa aku kesono satu kali tanpa saya Terus aku penasaran apa yang ada di Bantar Geban Terus Akhirnya Papa saya Ngajak saya ke Bantar Geban Saya mau ikut karena saya penasaran Penasaran Iya Penasaran kenapa? Penasaran kenapa? Ternyata ada gunung sampah Terus waktu pertama kali ngeliat gimana? Perasaan Luis waktu itu? Ya gak terlalu happy Gak terlalu happy ya? Ya tapi kalau udah kan disitu juga bertemu sama anak-anak dari Bantar Geban Aku juga main sama mereka Oh jadi kenalan sama anak-anak disana? Iya Tapi itu kan bau Kenapa mau main-main kesana? Karena Ya karena mau Oh iya Tunggu dulu kita tanya bapaknya ini ya Jadi Anda orang Kuba? Iya Oke Terus ngapain disini? Jauh ya Jauh sekali main-mainnya Bahkan sampai ke Bantar Geban Jadi apa kegiatan Anda sehari-hari? Ya biasanya saya konsultan itu dengan pendidikan lingkungan hidup Jadi memang Anda aktivis ya? Ya Makanya saya suka bawa orang kesana ke Bantar Geban Untuk kelihatan realitas masalah sampah itu Kegiatan Anda di Bantar Geban khususnya untuk apa? Saya kerjasama bantu ini disana ada jayasan lokal namanya The Kingdom of BGBG Untuk konsulin dan supportan lokal Terus saya sudah dua tahun kerjasama mereka Untuk seperti relawan Terus saya juga mulai interaksi dengan tema sosial itu dengan Bantar Geban Sedikit pindah dari tema lingkungan dan sosial ada pasti kenal Terus saya suka survei dan interaksi dengan kondisi masyarakat itu Dan baru ketemu ya opa-oma seperti berapa banyak kasus disana ada Oke Udah berapa lama Anda di Indonesia? Saya sudah dua belas tahun Menikah dengan orang Indonesia ya? Ya Oke lahirlah anak ini ya? Ya Pasti Kenapa Anda izinkan? Waktu dia penasaran pengen ikut kenapa Anda izinkan? Bukannya disitu daerah yang kotor ya? Dan itu kan maaf ya tidak sehat Apalagi Anda izinkan dia bermain-main dengan anak-anak disana Apa yang ada dalam pikiran Anda waktu itu? Si Louis dari kecil itu biasanya ikut sama Bapak dengan acara saya lingkungan hidup Acara saya kemanusiakan Terus dia sudah punya karakter empati kuat gitu Terus dari waktu saya mulai kerja di Bantar Geban Dia ada motivasi tinggi untuk ikut Saya seperti parents itu Seperti Bapak dulu sedikit worry Karena saya tahu realitas sanitasi Sanitas realitas kesehatan di Bantar Geban Kurang banget ini masalah serius Tapi saya juga mau dia Pasti lihat dan face the reality of Masalah sampah di Bantar Geban Nah Louis katanya disana bukan cuma main-main aja Tapi katanya sudah mulai ngajar bahasa Inggris ya? Iya Cih keren Yang diajar siapa? Yang diajak anak-anak disitu Susah gak ngajarin anak-anak disitu bahasa Inggris? Rada-rada Anak-anak suka gak diajarin bahasa Inggris itu? Suka Suka ya? Karena gurunya mungkin lucu ya? Tadi kan Louis ngumpulin uang untuk ngajak Oma dan Opa Kakek dan nenek orang-orang tua di Bantar Gebang Untuk datang ke Neo Soho ya di Jakarta Nah tapi waktu Oma yang dibaca pengumpulan dana yang dilakukan Louis di Kitabisa.com Itu untuk ngajak Oma-Opa ke kebun binatang ragunan Nah nanti Oma yang ditanya kenapa kok berubah pikiran ini? Ada apa ini sebenarnya? Ya nanti jelaskan? Tapi kita rehat sinak, ikuti terus Ki Kendi Ternyata masih banyak dari mereka yang seumur hidupnya tidak pernah keluar dari lingkungan Bantar Gebang Kebun binatang pun mereka belum pernah melihatnya Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Kendi Oma Ndi mau baca nih apa yang Louis tulis di kitabisa.com ya Mari bahagiakan orang tua kita Atau Louis mau baca? Ya udah Mari bahagiakan orang tua kita Namaku Louis, umurku 9 tahun Setiap minggu papa selalu mengajak aku berkunjung ke Bantar Gebang Walau disana baunya tak sedap Ah yang benar, sedap sekali Tetapi aku tetap bahagia bisa berkumpul dengan teman-teman Dan oma opa yang aku temua disana Aku bersyukur dan merasa lebih beruntung dari mereka Untuk itu aku ingin sekali berbagi terutama pada oma opa yang aku temui Ternyata masih banyak dari mereka yang seumur hidupnya tidak pernah keluar dari lingkungan Bantar Gebang Bahkan kebun binatang pun mereka belum pernah melihatnya Buat sahabatku Buat sahabatku hashtag orang baik Bisakah kalian mewujudkan Himpiku Membantu Mengajak opa Oma opa Yang ada di Bantar Gebang ini Supaya dapat bertasnya Bersamaku Di kebun binatang ragunan Donasi sahabat sekalian akan aku gunakan untuk Transportasi menuju kebun binatang ragunan Makan siang dan snack untuk oma opa yang berjumlah 30 orang dan 30 souvenir Tiket masuk kebun binatang Sewa kursi roda untuk oma opa yang tidak kuat berjalan Jadi uangnya mau dipakai untuk itu Iya Tapi bukan ragunan ya Jakarta Aquarium ya Nah kenapa berubah Janjinya mau ke kebun binatang Kenapa sekarang Jakarta Aquarium Apa yang membuat rencana ini berubah Karena di ragunan itu terlalu panas untuk mereka Terus juga kursi rodanya susah di Dijalankan di situ Tapi kalau di Jakarta Aquarium itu lantainya smooth Tidak rough kayak gitu Tidak berantakan gitu Nyaman-nyaman buat mereka Nyaman lebih mulus ya Terus ya Ada AC Iya Terus perlu berapa banyak uang ya untuk ke Jakarta Aquarium ini Ya sekitar 10 juta 15 juta Nah sekarang kita tanya Sama yang teman-teman yang mengelola kitabisa.com ya Oke ada Alfati Timur Timi Iya Dan timnya ya Ini mereka mau diajak jalan-jalan juga ke Jakarta Aquarium gak? Harus dipikir dulu Oh harus dipikir dulu ya Mereka belum tua soalnya Baik Timi Tau gak ada proyek Louis Tau Untung ngajak Tau? Iya Oke Kalau boleh tahu Sudah berapa banyak uang yang terkumpul? Sampai saat ini sebenarnya belum terlalu banyak Karena dia baru bikin kempennya Baru penggalangan dana Kira-kira terakhir saya cek masih di bawah 1 juta rupiah Lumayan, lumayan Oke baru Tapi sebelum cerita tentang Berapa banyak anak-anak yang punya proyek seperti Louis Kitabisa.com ini apa sih? Jelaskan sedikit buat kami yang mungkin belum terlalu akrab dengan kitabisa.com Ya sederhananya adalah kita kotak amal Tapi berbentuk website Jadi kotak amal digital Bisa digunakan oleh siapapun dari manapun Untuk menggalang dana untuk isu sosial Nah dan bedanya dengan kotak amal yang mungkin konvensional Karena di website gitu ya Kelihatan secara transparan berapa dana yang dibutuhkan Untuk apa dananya Berapa donasi yang sudah terkumpul Bahkan ada nama-nama donaturnya juga Kecuali yang memilih anonim gitu ya Itu gak muncul namanya Kalau hamba Allah itu saya semua itu Iya Nanti kita cek di website banget Saya gak tahu udah berapa miliar Seberapa banyak Saya agak kaget-kaget waktu Dengar cerita bahwa Anak-anak juga punya proyek program ya Mereka ngumpulin dana Saya bilang anak-anak Maka kami riset ketemu anak-anak yang lucu-lucu tadi ini Nah tapi berapa banyak sebenarnya anak-anak yang punya Program mengumpulkan dana Atau donasi di kitabisa.com Ya kami juga kaget Ada tren menarik seputar anak-anak ini Ada dua tipe nih Bang Andi Yang pertama anak-anak yang menggalang dana gitu ya Biasanya dibantu oleh keluarganya sendiri Misalnya kalau Louis dibuatkan Salah satunya ditemani oleh teman papanya Untuk membuat di kitabisa Tapi atas namanya Louis gitu Karena di kitabisa sendiri kan harus verifikasi KTP Dan Louis sendiri karena belum punya KTP Berarti diwakilkan gitu ya Nah itu kira-kira ada belasan lah sekarang Yang menggalang dana Anak-anak yang membuat halaman di kitabisa Tapi yang menarik juga yang kami temui Ada beberapa anak-anak yang jadi donatur Oh mendonasi lewat kitabisa.com Nah ini menarik kenapa Karena ternyata pas kami cek Itu salah satu taktik parenting Dari orang tuanya Jadi sejak kami membuat aplikasi Baik di Android dan iOS Ada beberapa orang tua yang membuatkan Untuk anaknya akun di kitabisa Dan setiap pagi dia ajak untuk donasi 2000 rupiah, 3000 rupiah gitu Untuk membiasakan untuk berderma gitu Jadi beramal ya Jadi ini anak-anak dari seluruh Indonesia ini ya Betul Ada yang punya program atau proyek Untuk membantu orang Bagaimana caranya untuk bisa muncul di kitabisa.com Penggalangan dananya Ya jadi semua prosesnya online Tinggal masuk ke kitabisa.com Ada dua tombol di sana Yang pertama galang dana Ini untuk siapapun yang mau menggalang dana Memang mayoritas sekarang lebih banyak Untuk orang-orang sakit gitu ya Orang-orang yang membiayai untuk biaya rumah sakit Tapi banyak juga untuk pendidikan Untuk kesehatan Dan termasuk juga untuk Louis Untuk membantu sesama Tombol kedua untuk donasi Untuk berbagi Untuk mencari orang yang mau dibantu Kalau uang sudah terkumpul bagaimana? Menyerahkannya bagaimana? Kami akan transfer Kepada nomor rekening yang sudah didaftarkan Jadi kami melakukan pengecekan Dari KTP yang sudah dimasukkan Dengan nomor rekening Sehingga kalau sinkron Dan juga sinkron dengan ceritanya Kami akan mencairkan Dan nanti akan ada laporan ke donatur Baik Louis Jadi kira-kira Berharap kapan uang ini terkumpul ya? Sekarang masih di bawah 1 juta Targetnya tadi antara 10 sampai 15 juta Harapannya kapan ini bisa terkumpul uangnya? Ya kalau udah 10 dan 15 juta Di tahun apa Di bulan apa Ya udah Sudah itu ya Jadi kita ikut aja ya Kapan terkumpulnya ya Oke kita doakan semoga Mimpi Mimpi untuk mengajak Oma-Opa Dari Bantar Gebang terwujud ya Dalam waktu yang harusnya singkat Supaya Om Endi bisa menyaksikan sendiri Betapa bahagianya Opa-Oma Diajak ke Jakarta Aquarium Baik Kita doakan Louis Dengan proyek Bangkar Gebangnya Sukses ya Om Endi dan semua penonton disini Penonton di rumah juga berdoa Tapi mudah-mudahan ada yang mau juga nyumbang ya Oke kita berikan aplaus untuk Louis Romero Nah berikutnya nih Seorang anak Juga umurnya masih belia Lahir dari keluarga yang sangat sederhana Tetapi justru dari kekurangannya Dia sudah membantu orang lain Siapa dia dan apa yang dia lakukan Ikuti terus Kick Andy Dengan kondisi tujuh anak Pekerjaan Tukang bangunan gitu Kan uang itu penting Harusnya kan kumpulin Sudah banyak pakai sendiri Kan lebih penting Kenapa harus dikasih ke orang lain Tamu kita berikutnya Masih seorang bocah Yang sejak kecil sudah jadi relawan Dengan cara mengumpulkan dana Uang Untuk membantu sesama Siapa dia dan berapa usianya Mari kita sambut Ariel Ariel Sip Wah keren Tenggeri loh Kita lihat dong Ariel apa ini Ariel Laskar Koin Seribu Iya Ini apa maksudnya Laskar apa ini Serkoin Seribu Buat bagi-bagi Tajil Oke Ariel silahkan duduk Nah Ariel Om Endi tetap penasaran Kalau soal umur Umurmu sekarang berapa 12 Sekolah dimana sih SDN Watkins 4 SD nya Dimana itu Itu di Bogor Di Bogor Iya Ini Laskar koin ini memang Ariel jadi relawan disitu ya Relawan ini Ngumpulin uang Iya Ngumpulin uang Uang apa yang dikumpulkan Seribu seadanya aja Kamu kok sedih gitu Seribu seadanya aja Kok nadanya agak putus asa Sebagai relawan Apa yang Ariel lakukan Selama ini Membantu orang lain Bantu Oke Ngumpulin duit juga Jadi Ariel ini yang Nyari uang Atau Ariel yang ngasih uang Nyari uang Sama ngasih Baik Sebelum Kita lanjutkan ya Ada baiknya Kita lihat dulu Apa yang dilakukan Ariel Ini dia Liputannya Dari liputan Tadi yang Om Mendy paling ingat Adalah Ariel Punya Saudara Enam berarti ya Tapi bahagia Tapi bahagia gak punya Saudara banyak Bahagia tuh Bahagia Nah untuk Gerakan Atau komunitas Laskar Koin Seribu Ada baiknya Kita panggil Penggagasnya ya Oke disini kita panggil Ajri Fatur Rahman Ajri Ya Mas Andi Apa kabar Terima kasih Sudah mau datang ke acara Kikendi Silahkan duduk Ajri cerita dikit Komunitas Laskar Koin Seribu Ini persisnya apa sih Sebetulnya Kalau kita itu Komunitas memang Sudah berdiri dari 2014 Mas Oke Cuman kita baru Ultimatum jadi Apa namanya Komunitas itu di 2015 Dari programnya pun Banyak Tadi kan Ariel Tujuan untuk Mendirikan Laskar Koin Seribu Ini apa Kita mau Coba sasar Untuk teman-teman Sekolah ini Kan sekarang mereka Lebih seneng main gadget Lebih seneng main gadget Kita coba Ambil empatinya Gimana caranya Mereka gak Antisosial Dengan lingkungan sekitar Dengan cara mereka Menyisihkan uang Jajannya Terus kenapa harus Koin Seribu Karena Yang kita ajak itu Teman-teman sekolah Kalau ngasih Seratus ribu gak mungkin Karena uang jajannya Lebih dari segitu Mas Andi Uang jajanmu berapa Tujuh rebu Tujuh rebu Iya Terus berapa yang disumbangkan Itu yang dicelengin berapa Dua rebu Dua rebu Iya Jadi Sehari-hari tinggal Lima rebu itu Dua rebu itu Dimasukin ke dalam Celengan Iya Biasanya dipakai untuk apa aja sih Tebar nasi box Terus ada Home visit du'afa Bedah musola Sama Kita ada santunan Kepada Kepada Yatim dan du'afa Terus orang jompo juga ya Iya betul Sunatan masal Saya dengar Sunatan masal juga Oke Jadi banyak sekali kegiatan Itu uangnya Dari anak-anak Dari anak-anak Yang dikumpulkan Betul Jadi ini anggota yang tadi disebutkan Lebih banyak anak-anak sekolah Anak-anak sekolah Umurnya itu yang paling termuda itu berarti Kelas lima Kalau sekarang itu Jadi dari teman-teman SDIT Dia yang paling termuda Dan termasuk Ariel Pada saat itu Paling termuda Umur berapa waktu gabung? Umur waktu itu kelas Lima juga ya Empat Kelas empat Oh kelas empat Sudah gabung Betul Lingkungan ngebentuk Ariel Jadi Ariel setiap hari Ketika kita terjun langsung ke lapangan Terutama pas kita ngasih Nasi box nih Biasanya kita waktu itu Pas awal-awal kita adakan malam Jadi mereka lihat langsung Oh kok ada ya Orang di pinggir jalan tidur Mana di bogor hujan gitu kan Jadi mereka sendiri yang Kepanggil hatinya mas Tapi Ngomong-ngomong Kalau Ayahnya Ariel Pekerjaannya apa? Tukang bangunan Ibu? Di rumah aja? Iya Ibu rumah tangga? Iya itu Oh ya itu Iya Iya Nah kalau dilihat Dengan kondisi Tujuh anak Pekerjaan Tukang bangunan gitu Kan uang itu penting Harusnya kan Kumpulin sudah banyak Pakai sendiri Kan lebih penting Kenapa harus dikasih ke orang lain? Kasian aja Lihatnya gitu Lihat orang-orang yang Perlu dibantu Iya Tapi Ariel kan harusnya Kasian sama dirinya Ariel sendiri Enggak ya? Ariel lebih beruntung Ketimbang orang-orang yang dibantu ya Begitu ya Sampai saat ini Sudah berapa banyak Anggotanya Anak-anak ini Yang gabung Di dalam LKS Kalau untuk Yang teman-teman SD itu Ada sekitar 30 mas 30 Itu yang SD Untuk SMA itu Sekitar 80-an ada mas Itu di grup Kita dibikin di grup WhatsApp biasanya Jadi mereka mengumpulkan uang Melalui celengan Setiap bulan Dikeluarkan Kemudian Tinggal dilihat program apa Yang mau dijalankan Tadi banyak sekali programnya ya Betul Oke Gak jadi Gak jadi Gak jadi Mas hari-hari Untuk ditabung Oleh para relawan Laskar Koin Seribu Nah ini namanya apa Bongkar celengan ya Jadi bongkar celengan Biasanya celengannya Dari apa itu? Kita ada celengan khusus sih Sudah dari besi mas Oh dari besi Jadi di bawahnya Oh itu Memang dibuat oleh Laskar Koin Seribu Dikasih ke anak-anak Atau anak-anak boleh Kreatif bikin sendiri-sendiri? Biasanya kita sudah kasih Oh sudah kasih Dikasihkan Oke Jadi sudah dikasihkan Setelah itu mereka sendiri yang Ini kan Diisi sama mereka Oke jadi kalau Tertib Setiap hari Mengumpulkan uang Masuk Seribu Berarti ada sekitar 30 ribu Betul Per bulan Betul mas Kalikan berapa tadi Anak-anak ini? Anak-anak kalau misalkan Yang SD 30 Yang teman-teman yang udah besar Ada 80 Untuk yang dewasa Gitu ya Tabungannya ini Calengannya dibawa ke Apa istilahnya? Ke base camp kita mas Base camp Iya Rame-rame datang Kumpul Terus ditumpahkan Iya Nanti dihitung bareng-bareng Oh dihitung bareng-bareng Itu bagian yang serunya Oh seru ya Prestasi tertinggi Pernah dapat berapa itu? Kita waktu itu Pernah dari Teman-teman SDT Sampai kumpul itu Bulan pertama Kita masuk SDT Dapat 3 juta Sampai 3 juta? Itu dari anak SD aja mas Berarti banyak Anak-anak yang memang Merempati ya Terhadap sesama ya Terutama teman-teman yang udah Apa namanya Udah ikut terjun langsung Jadi orang tuanya malah Ngedorong anak-anaknya Oh orang tua mendorong Iya Nah Ariel Orang tua Bapak ibumu tau gak Kamu Ngumpulin uang? Tau Tau? Ibunya marah gak? Ngapain? Kamu kan juga butuh uang Harusnya kan uang untuk kamu Kenapa dikasih orang? Gitu gak? Enggak Oh enggak ya Itu hanya ada di sinetron itu Tapi benerannya apa? Orang tua gak marah? Malah mendukung ya? Iya Baik Itu yang dilakukan Ariel ya Tapi omong-omong Aku juga mau nyumbang Karena aku punya tabungan Koin Nah aku mau sumbang juga Supaya sama gagahnya seperti Ariel Sebentar aku ambil Soalnya aku sudah bawa ini Mana tabunganku? Oh ini dia Ayam Ini aku nabung dari kecil loh Dari segini umurku Oke pelan-pelan aja Jangan sampai Kecak Gak jadi Gak jadi Sudah hampir Sudah hampir Sudah hampir bertelur Coba lagi Lagi dong Yang kecil Iya Nah Ini dia Akhirnya Habis Habis Baru disini Akhirnya Tapi denger-dengar Penonton juga mau nyumbang ya Udah terkumpul belum? Sudah Ini nyumbang semua atau enggak? Bisa kelihatan loh yang nyumbang sama yang enggak Coba mana? Katanya sebelum masuk ke studio Penonton juga nyumbang Oh ini dia sumbangan dari penonton Terima kasih penonton Waduh Penonton kan enggak ada perjanjian Jadi ini buat aku Oke Jadi ini Ada tambahan lagi ya Jangan dipecah Baik Seperti biasa Di acara ini kan kita bagi-bagi buku nih Nah bukunya Buku istimewa Ada tulisannya Great Mind Judulnya Slow Nah penggagas lahirnya buku ini Dan gerakan Ini gerakan ini Great Mind Sudah ada disini Namanya Ben Subiakto Ben terima kasih Nah Coba cerita Great Mind ini apa? Great Mind ini adalah sebuah media alternatif Bang Andi Jadi kita melihat banyaknya media-media yang hari ini Istilahnya membuat banyak-banyak berita yang terlalu cepat dan banyak juga yang mengandung hoaks gitu Nah kita mencoba untuk memberikan sebuah konten positif Yang memang kita kelola dengan konsep slow content Jadi kita bikin kontennya juga lebih Lebih apa namanya Lebih pelan-pelan Lebih diperhatikan lebih baik Sehingga kita juga mengeluarkan kontennya itu Bukan setiap hari Tapi setiap hari Sabtu Kita keluarkan cuma 7 konten Jadi kita berusaha Jadi konten berupa tulisan ya? Berupa tulisan di website Di social media Dan kita juga bikin buku Nah ini kita berharap dari sebuah media ini Memberikan apa namanya Gambaran baru pada masyarakat Bahwa kita itu hidup bukan cuma masalah buru-buru atau kesibukan Tapi kita memberikan pandangan yang lebih luas Sehingga masyarakat itu bisa melihat hidup itu lebih positif gitu ya Jadi kita memberikan banyak sekali inspirasi dalam media kami Yang memang kita mengambil banyak tokoh-tokoh hebat Public figure ataupun influencer, celebrity Yang punya point of view Jadi kita memberikan 50% daripada konten-konten ini Justru point of view yang positif Daripada pengalaman hidup mereka Itu kita hadirkan setiap minggu Cuma satu hari aja kita keluarkan 7 konten sehingga orang-orang juga bacanya Cuma hari Sabtu aja Sehingga Senin sampai Jumat mereka bisa sibuk kerja Tapi hari Sabtunya mereka bisa slow down Dan membaca konten yang positif untuk kehidupan dia sendiri Tapi tadi dibilang orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh gitu ya Ini tulisan Andi Noya juga masuk Jadi bagaimana mengejar atau mewujudkan kehidupan yang punya makna Itu kira-kira pesan yang mau saya sampaikan Dengan adanya buku ini apa sih sebenarnya yang diharapkan Atau pesan moral apa yang paling kuat yang ingin disampaikan kepada pembaca buku ini Jadi buku ini berisi sebuah gagasan atau ide Untuk masyarakat lebih banyak selama ini Mungkin berpikir bahwa menjadi sukses itu Dengan mencari kesibukan yang lebih panjang atau lebih banyak Sehingga mereka pikir dengan bekerja keras Lebih sibuk, lebih baik Atau mengumpulkan uang lebih banyak, lebih baik Nah kita mengajarkan disini memberikan sebuah ide Untuk hidup itu tidak dipenuhi dengan kebanyakan kesibukan Atau mungkin kalau orang bilang sekarang Overwork atau overwhelm kerjaannya Sehingga kadang-kadang orang tidak cukup Mengerti untuk menikmati hidup gitu Jadi kita disini memberikan gagasan atau pandangan bahwa Banyak daripada tokoh-tokoh public figure ini Memberikan pandangan bahwa Sukses itu bukan cuma masalah uang Tapi sukses itu juga bisa berbagi Bisa juga dengan menikmati hidup Untuk tidak terlalu terburu-buru Dalam menjalankan kehidupan kita Oke Menarik ya Ketika bicara bahwa hidup ini Bukan untuk mencari kekayaan semata Kekayaan materi Tapi hidup juga harus punya makna Berbagi tadi ya Sebelum kita tutup Saya undang kembali Terima kasih Dan Louis Coba Ariel berdiri sini Nah saya dengar Ben Melalui gerakan Great Mind Ben ingin memberikan apresiasi Pada anak-anak ini Sekaligus katanya memberikan donasi ya Apa betul itu ya Nah kalau gitu Ben silahkan maju Serahkan sendiri Oke Dari sini Apa yang mau diserahkan Katanya memberikan apresiasi Sekaligus donasi Coba kita lihat Silahkan Ben Dikasih sendiri Masing-masing kepada anak Berapa nilainya Masing-masing mendapat 10 juta Waduh Keren-keren Tapi Ben Dengan dukungan donasi ini Apa yang Ben harapkan Sebenarnya saya melihat Banyak sekali inspirasi Yang diberikan sama mereka Pada masyarakat Indonesia Melalui acara ini Bahwa saya senang sekali Tadi mendengar bahwa Istilahnya berbagi itu Tidak kenal Posisi kita hari ini Apakah kita kaya Atau kita itu punya duit Seberapa banyak Tapi asalkan ada kemauan Tidak kenal umur juga Bukan masalah kekayaan Tapi bukan kenal umur juga Bahwa mereka bisa membagikan Apa namanya Sebagian daripada Apa yang mereka milikin Pada teman-temannya Atau orang lain Jadi Ini yang saya lihat Kita perlu mendukung Siapapun yang punya Hati Punya kepekan Terhadap masyarakat Sehingga kami juga tergerak Untuk men-support Mereka bertiga Baik Terima kasih Nah Untuk membuat Kita juga Menjadikan hidup kita Bermakna Maka saya berharap Semua orang Membaca apa yang ditulis Oleh beberapa penulis Di sini ya Ben Nah apakah semua Sudah menerima Buku hebat ini Apakah semua Bahagia Baik Kebahagiaan yang sama Ingin saya bagikan Kepada Anda Di rumah Karena Anda juga Bisa mendapatkan Buku ini Melalui quiz Di Twitter KickAndy Show Juga bisa Melalui website KickAndy.com Informasi Mengenai semua Kegiatan Di KickAndy Bisa Anda Lihat Di Instagram Facebook Twitter KickAndy Show Dan Bagi Anda Yang tadi terlambat Mengikuti Episode kali ini Jangan khawatir Anda masih bisa Menontonnya Melalui MetroTVNews.com Dan juga Melalui Youtube KickAndy Show Air kata Jadikan hidup Anda Bermakna Tidak melihat umur Tidak melihat Berapa banyak Kekayaan Anda Tetapi yang penting Anda mulai Memberikan makna Dengan berbagi Pada sesama Sampai jumpa